Hai assalamualaikum teman-teman jumpa lagi sama aku Oktanja dan tetap di topik yang sama belajar menjadi youtuber Oke kali ini aku bakal kasih tutorial paling sederhana untuk kalian yang pemula untuk mengedit video menggunakan handphone dan aplikasi KineMaster langsung aja ya jangan di-skip dan iklannya juga jangan di-skip ya Oke langsung aja kita mulai untuk cara paling mudah edit menggunakan aplikasi KineMaster dan bisa download yang ada di Playstore tapi itu ada watermarknya tanpa kalau kalian mau download tanpa ada watermarknya silahkan cari linknya di Google ya karena aku nggak bisa kasih linknya karena yang sebelumnya aku kasih linknya untuk ke teman-teman aku ternyata nggak bisa di-download jadi kalian usah sendiri ya Hai nih untuk di awal pasti kalian akan bertemu seperti ini kalian pilih terlebih dahulu aspek rasionya ingin terbaring ataupun posisi video editnya berdiri kalau aku lebih suka yang berbaringnya Hai nah disini kalian pilih terlebih dahulu videonya Hai ini saya ambil sampel aja campuran Hai 123 Hai nah disini ada tiga video Hai yang pertama kalau misalnya kalian buat video itu itu ingin ada pembuka tapi tanpa menggunakan tambahan dari teks kalian bisa klik terlebih dahulu videonya Hai kemudian kalian pilih yang namanya klip grafis disini ada berbagai macam kalian bisa tentukan sesuai keinginan kalian dan biasanya saya gunakan yang ini sampel-sampel ya Hai dan disini kalian bisa pilih font yang kalian inginkan misalnya ini pilih Hai nah kalau kalian garis lihat garis kuning sepanjang video ini kalian bisa atur untuk klip grafisnya nah ini akan muncul dari video awal sampai akhir dari video pertama ini atau hanya di beberapa detik saja kalian langsung bisa tarik garisnya seperti ini Hai kemudian kalian klik Oke atau tanda centang dan kalian bisa langsung review atau preview maksudnya Hai ini misalnya seperti ini hai 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 atau kalian juga bisa menambahkan teks sebagai pembuka melalui lapisan kemudian pilih teks Hai misalnya disini Hai nah seperti ini Hai kemudian kalian pilih yang namanya animasi yang ingin kalian gunakan untuk tulisan ini atau teks ini tapi sebelumnya kalian bisa pilih font yang ada untuk membuat tulisannya berbeda dari sebelumnya misalnya ini green chat regular nah kalian bisa besarkan kecilkan putar kanan kiri Oke dan kalian bisa pilih animasi untuk masuknya misalnya memudar Hai pop-up atau yang lainnya yang tersedia Hai misalnya ini atau kalian juga bisa memilih animasi secara keseluruhan biasanya seperti berkedip lambat berkedip denyut grogi dan air mancur dan masih banyak lagi sesuai dengan kebutuhan kalian saja Nah itu dari teks ya Nah untuk menambahkan audio atau musik kalian bisa ambil dari sini dan kalau ini video akan kalian upload ke YouTube perhatikan terlebih dahulu copyrightnya atau hak cipta dari lagu yang ingin kalian sampai alit ingin kalian masukkan ke dalam video ini aku download lagu yang memang yang no copyright misalnya ini Hai nah kalian bisa tentukan untuk musiknya ingin dari awal atau sampai akhir kalian bisa langsung potong atau dari video video dan lagu itu sama aja untuk pemotongannya atau kalau cutnya itu klik saja terlebih dahulu bagian yang ingin dipotong dan pilih tanda gunting nah kalian bisa tentukan disini Hai ingin langsung memotong pangkas ke kiri pangkas ke kanan atau di tengah-tengah atau kalian ingin mengambil audio dari video itu saja kalian pilih ekstrak audio Hai ini misalnya ini Hai untuk musik juga sama aja untuk cropnya Hai atau cutnya atau pangkasnya ya Nah dari satu video ke video lain kalian itu bisa tambahkan efeknya apa ya namanya ini nah ini efeknya nih kalian klik aja di sini nah kalian bisa pilih Hai nah kalian bisa pilih terserah Hai mau ini nah seperti ini Atau yang ini Atau yang ini Atau ini nah kalian bisa ketentukan sesuai dengan keinginan kalian itu untuk memberikan efek dari satu video ke video lain Hai setelah itu kan kalian kalau misalnya ngambil video ya pasti itu secara nggak langsung ada yang posisinya itu terbaring dan ada posisinya yang berdiri seperti ini nah untuk video yang berdiri seperti ini dan kalian inginkan untuk sama bentuknya berbari kalian bisa crop ini tandanya yang ada di sebelah gunting Hai nah Hai ini harus kalian klik terlebih dahulu tanda sama dengannya agar antara bagian awal dan bagian akhir video itu tidak berbeda baik itu zoom in atau zoom out nah disini kalian bisa sesuaikan sesuaikan Hai seperti ini sesuai dengan kebutuhan kalian untuk zoomnya atau untuk membuat dari video berdiri menjadi video terbaring kemudian kalian klik Oke dan disini kita lihat hasilnya Hai nah seperti ini hai 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 dan satu lagi ketika kalian ingin kalian pasti tahu yang namanya dabbing ya ketika kalian misalnya nih ingin buat food vlogger atau kayak lagi jajanan-jajanan makanan yang ada di luar gitu tapi kalian belum mau atau belum berani ngomong di depan umum maka biasanya itu orang ngerekam terlebih dahulu dari proses awal pembuatan jajanan itu sampai proses selesai nah setelah sampai rumah kalian masukkan lagi video itu di kin masternya aplikasi kalian kemudian kalian masukkan audio yang kalian inginkan melalui rekam suara yang ada di bawah ini nah kalian bisa klik mulai maka nanti suaranya akan terekam sesuai dengan isi video yang ingin kalian sampaikan Hai ini ya Hai dan ada lagi ketika kalian biasanya nih ya kalau untuk yang di YouTube itu kan ada pemberitaan apa ada lapisan video yang menunjukkan kalian mau subscribe like ataupun yang lainnya dan itu videonya kalian bisa masuk terlebih dahulu ke lapisan kemudian pilih media kemudian kalian cari video yang ingin kalian tempel misalnya ini aja Nah kalian misalnya nih kalian ingin membuat video dua lapis misalnya seperti reaction itu kan ada video yang di play dan ada wajah kalian atau kamera yang mengarah ke kalian untuk menunjukkan reaksi nah ini bisa kalian gunakan misalnya lapisan kedua ini dan ingin kalian hilangkan backgroundnya agar sesuai dengan video latar atau video utamanya kalian bisa masuk ke kunci Roma kemudian pilih aktifkan nah disini kalian pilih terlebih dahulu warna kuncinya itu bukan warna hitam sesuaikan aja dengan background yang ada Hai misalnya ini ya Nah ketika kalian play nah disini ada dua kan videonya Hai nah disini ada dua kan videonya ini hanya contoh ya karena video aku yang ada green screennya itu sudah aku pindahkan ke laptop jadi ini hanya sampel aja Hai misalnya seperti ini ya hai 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 nah disini misalnya kalian ini menunjukkan sesuatu atau biasanya berikan tanda lingkar merah atau tanda panah kalian bisa pilih terlebih dahulu yang ingin kalian tanda lingkar ya misalnya ini kalian pilih yang namanya lapisan kemudian tulisan tangan kalian pilih yang kotak warna ungu ini kalian pilih terlebih dahulu bentuk yang kalian inginkan misalnya ini lingkaran dan langsung ke objek yang ingin kalian beri tanda lingkaran ini Hai kemudian kalian oke atau centang Hai dan klik untuk memilih Hai ketika lingkaran ini muncul itu aku ngelangsung secara otomatis bulat utuh atau memiliki animasi misalnya gambar perlangkah seperti ini gambar sesuai urutan memudar Hai kalian pilih saja sesuai dengan keinginan kalian ya misalnya ini Hai atau juga ingin tanda panah Hai ini kalian ganti terlebih dahulu Hai ini kalian ganti terlebih dahulu menjadi tanda panah misalnya seperti ini hai 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 sama Hai kalian bisa pilih efek munculnya itu seperti apa misalnya gambar sesuai urutan oke kita play kita play dari awal hai 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 oke sudah muncul ya Hai nah menurut aku ini ini yang paling simpel sih kalau kalian mau coba edit video ya Hai nah kalau biasanya itu aku buat openingnya tuh seperti ini kemudian diselesai dari tulisan nama channel saya tambahkan teks Hai yang berupa judul yang ingin saya sampaikan misalnya Hai ponakan saya ini Hai ini Hai mencari klik oke dan kita kalian play nah seperti ini Hai untuk posisinya kalian bisa geser sesuai dengan kebutuhan kalian ingin tanda panahnya duluan atau lingkarannya duluan untuk lebih tepatnya atau memberikan lokasi yang pas agar tidak tertumpuk kalian bisa zoom atau besarkan dengan cara melebarkan ke kanan kiri secara bersamaan dan disini kalian bisa sesuaikan kita coba play hai 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 nah seperti ini mudah banget sebenarnya kalau kalian mau coba edit menggunakan kinemaster hanya memang untuk beberapa kinemaster yang tidak menggunakan watermark itu ada minusnya baik dari segi penyimpanannya ketika kalian ingin save atau simpan itu ternyata hanya berhenti di menit keberapa dan tidak berlanjut atau tidak selesai jadi kalian bisa pilih kinemaster yang memang pas untuk handphone kalian ya karena kinerjanya itu akan menyesuaikan dengan kemampuan dari handphonenya nah setelah semuanya selesai kalian bisa simpan dengan klik tanda bagi Hai kemudian kalian pilih terlebih dahulu ingin resolusinya key key HD atau VHD atau HD terserah kalian lah kemudian kalian pilih export dan nanti secara otomatis video ini akan tersimpan dan kalian bisa langsung cek dari awal sampai akhir apakah ada miss atau ada yang kurang maka setelah itu kalian bisa masukkan lagi ke editan untuk penambahannya kekurangan atau perbaikan yang memang perlu ditambahkan terima kasih buat kalian yang udah nonton jangan lupa ya untuk like subscribe dan juga komen berikan komentar terbaik baik itu kritik saran ataupun pertanyaan nanti akan saya jawab melalui video melalui kolom komentar atau melalui video seperti saat ini dan share apabila informasi atau video ini bermanfaat untuk teman-teman kalian yang ingin menjadi youtuber Assalamualaikum Jangan lupa ya salam santun dan santun